Intro Dari soal diketahui bahwa 2x plus 5 dibagi dengan 3x-4 kemudian diturunkan terhadap x Lalu kita proses Pertama kita misalkan terlebih dahulu Jika 2x plus 5 dibagi 3x-4 Ini merupakan fungsi Y Dimana kita misalkan sebagai U dibagi dengan V Nah berdasarkan pembagian antara 2 fungsi Maka Y aksen sama dengan U aksen V min U V aksen dibagi dengan V kuadrat Untuk mencari Y aksen terlebih dahulu kita tentukan nilai U V U aksen V aksen Dari soal yaitu nilai U nya adalah 2x plus 5 kemudian V nya 3x-4 Dan U aksen yaitu D per dx dari 2x plus 5 Yaitu turunan dari 2x sama dengan 2 dan turunan dari 5 adalah 0 Jadi U aksennya adalah 2 Kemudian nilai V aksen yaitu turunan dari V atau D per dx dari 3x-4 Yaitu 3 Selanjutnya kita substitusikan nilai U V U aksen dan V aksen ke persamaan Y aksen Sehingga didapatkan bahwa Y aksen sama dengan 2x-4 Dikurangi dengan 2x plus 5 Dikalikan 3 dibagi dengan 3x-4 kuadrat Kita sederhanakan sehingga didapat 2 dikalikan 3x-4 Dan 2x plus 5 dikalikan 3 Yaitu 6x-8 kemudian min 6x 5 kali 3 15 Min 15 dibagi dengan 3x-4 kuadrat 6x-6x sama dengan 0 Bisa langsung kita coret sehingga tersisa min 8-15 Yaitu min 23 dibagi dengan 3x-4 kuadrat Jadi Y aksen atau turunan dari 2x plus 5 Dibagi dengan 3x-4 adalah min 23 dibagi dengan 3x-4 dikuadrat Terima kasih telah menonton announce